hai oke Hai Rionis ini kali ini saya kedatangan satu buah laptop ya laptop HP mereknya Perlion G4 ya kalau nggak salah ya ini kita akan sebenarnya sih ini enggak kenapa-napa ya cuman kita akan siksa ya siksa si laptopnya di install Windows 11 apakah bisa ya untuk laptop lawas jadi install Windows 11 dan secara untuk Windows 11 ini harus menggunakan atau harus punya kayak security prosesor ya kalau nggak salah ya TPM ya kalau nggak salah dan ini secara laptop jadul enggak punya TPM itu apakah bisa di install untuk Windows 11 nya jalan di laptop jadul tentunya ya belum lanjut ke prosesnya kita kita coba buka dulu ya untuk laptopnya ini kita apakah dia ini udah sedikit lama ya udah lama banget ini ya Oh iya ini menggunakan RAM 2GB ya RAM 2GB di isu Windows 7 di Windows 7 aja udah bootingnya udah agak sengos-ngosan ya Apakah kita bisa ya menginstall Windows 11 di RAM 2GB tentunya ya ini sangat gila sekali ya coba kita buka apa dulu ya ini coba kita cek cek dulu aja dah cek cek dulu aja ini udah lama banget ya rindau 7 aja udah lama gitu ya coba kita buka my komputer kali ya my komputer kita buka ini masih muter-muter juga ya ini begitu lemotnya sekali ya soalnya menggunakan DDR3 RAM 2GB tentunya ya dan ini bukan 4GB atau gimana ini lama banget ya terus pakai harddisk lagi ya ini belum pakai SSD jadi berasa banget banget lamanya kayak pentium 4 dulu kayaknya Oke bisa dilihat ya di sini untuk RAM nya running di 2GB ya di Windows 732 bits ya Iya boro-boro menggunakan 64 bits eh ini apa ini ini apa ini kok muncul tiba-tiba Oke deh sebelum kita lanjut ke prosesnya langkah baiknya kita download dulu ya download untuk files Windows 11 nya ya kalau kalian belum download file Windows 11 nya bisa didownload di situs ini dan besaran giganya ya untuk file iso nya ini adalah 4GB yang 4,5 giga an ya dan siapkan juga untuk file Windows 10 nya ya jadi kita akan memodifikasi untuk file bootnya ya bootnya dari Windows 11 ini karena menggunakan TPM jadi kita akan merubah sedikit dalamnya ya Oke jika belum download silahkan bisa download di sini ya untuk file Windows 11 nya terserah ya ini tergantung selera kalian downloadnya pengen dimana ya monggo baik proses downloadnya kisaran 6 jam lagi dan lama ya Oke disini saya sudah sudah mendownload file file nya ya sekitar 6 jam yang lalu dan kita siapkan ya untuk play disk ukuran 16gb ya jangan 8gb karena kalau misalkan 8gb ini akan pas-pasannya takutnya nggak muat ya disarankan saya untuk 16gb ya disini saya akan format dulu ya di sini sudah terinstal Windows 10 di play disk nya tentunya ya kita akan format dulu ya kita akan kosongkan dulu dan kita isi di Windows 11 ya maksudnya menggunakan file Windows 11 kita isikan dulu ke flash disk nya ya jika sudah masuk ke flash disk si Windows file Windows 11 nya kita ekstrak lagi ya untuk Windows 10 nya dan folder source nya kita copy kan ya Nah seperti ini ya kita apa ya kita ya Nah seperti ini siapkan dulu ya untuk file Windows 11 nya kita ekstrak dulu ya kita open juga nggak apa sih nggak apa-apa maksudnya kita open dan disini ada folder resource ya folder resource nya ini kita copy ya tanpa mengopi file install.isd ya yaitu itu doang satu jangan di copy ya maksudnya semuanya kita copy cuman file install install.isd nya kita jangan copy file nya dan kita langsung ke rufus ya kita masukkan dulu ya untuk si file Windows 11 nya ke play disk Oke lanjut ke program rufus ya disini untuk flash disk nya kita pilih ke flash disk nya dan kita klik selek ya selek untuk Windows 11 nya dan kita selek Windows 11 kita klik open disini saya menggunakan MBR ya karena menggunakan untuk laptop jadul ya kalau misalkan laptopnya udah terbaru menggunakan GPT bisa juga ya disini seperti biasa ya seperti ya pada umumnya cuman bedanya di selek partition nya memilih MBR ya Oh iya untuk file sistemnya kita menggunakan ntfs ya nggak apa-apa dan kita klik start saja ya untuk proses pengisian ke plastiknya ya kita ini akan tunggu ya karena lama kita akan percepat videonya oke pengisian ke plastiknya sudah selesai ya untuk Windows 11 nya kita lanjut ke proses tiban ya alias copy ya copy files dari Windows 10 ke Windows 11 ya agar kita bisa menghapus untuk file tpm nya ya maksudnya agar tanpa tpm maksudnya ya Oke kita masuk ke folder resource dan kita copy ya tanpa meng-copy install.isd ya itu aja doang satu jangan kita copy ya klik kontrol dan klik klik dan klik kanan lalu copy ya sebentar ini karena lama ya karena gede juga dan kita buka ke flash disk kita klik ke folder source dan kita paste ya kita tunggu sampai proses pastinya selesai oke proses copyingnya sudah selesai ya kita cek dulu ya untuk filesnya takutnya ada yang yang ketinggal atau gimana ternyata oke ya kita klik X saja dan keluarkan untuk flash disknya ya oke di sini sudah siap ya untuk flash disknya sudah siap untuk bertempur tentunya ya oke dan kita kita tancapkan langsung saja tancapkan ke laptop si laptop itunya ya ke laptopnya kita tancapkan pilih boot laptop sesuai laptop kalian ya misalkan F12 ya klik F12 klik F1 ya klik F1 ya di sini saya akan mencepat videonya ya percepat video installernya karena ia akan sama aja ya untuk installernya tidak tidak ada yang berbeda atau gimana jadi sama saja ya mau install Windows 10 Windows 11 juga sama ya caranya ya seperti itu itu juga dan di sini saya mengkosongkan untuk semua harddisk nya ya di sini sudah keluar untuk Windows 11 nya ya di sini loading lagi ya ini segitu lamanya ya oke di sini sudah selesai untuk installer Windows 11 ya ternyata ini bisa ya bisa berjalan di RAM 2GB ya dan sedikit agak ngos-ngosan juga ya sedikit ngos-ngosan dan iya kita klik Winpers di sini Windows 11 ya install dan Windows 11 nya ini bisa install tiktok dan install Instagram juga bisa ya dan WhatsApp juga bisa udah kayak tablet mungkin ya Oke mungkin sekian dulu ya video install atau cara install Windows 11 dan cukup mudah ya untuk di install di Win di laptop jadwal tentunya Oke saya Ridwan until next time bye bye